Motor bebek, kalau dijadiin motor listrik, kira-kira seperti apa ya? Kita coba lihat yuk! Nah, ini adalah motor bebek Supra X Helm-In. Motor ini milik salah satu customer kita, yang sebelumnya beliau udah punya motor listrik isi go bike 5, udah dipakai buat ke sehari-hari, tapi beliau pengen motor listrik lagi, yang performanya lebih dari itu, tapi dengan budget yang minim. Maka solusinya adalah, ini dia, konversi motor listrik. Kebetulan beliau punya motor Supra X125 Helm-In, jadi motor ini kita konversi menjadi motor listrik. Bagaimana spek motor ini? Kita bahas selengkapnya. Tidak banyak yang kita ubah dari motor ini, karena memang kita pengen motor ini tetap memiliki bentuk seperti aslinya. Nah, jadi memang wujudnya, kalau dilihat sekilas, ini masih Supra X125 Helm-In. Yang kita copot di bagian ini adalah mesin. Mesin bensinnya atau mesin bakarnya udah kita copot. Kemudian ban belakang, udah kita ganti juga. Ban belakang udah kita copot, dan diganti dengan dinamo motor listrik. Kemudian yang berubah juga di bagian speedometer, plus bagian handlebar, atau bagian tombol-tombol di stangnya. Sisanya, lampu-lampu, kemudian ban depan, bodi-bodi, sampai ke bagian bawah jok, ini masih original atau asli dari bawaan Supra X125 Helm-In. Karena pemilik motor ini pengen powernya gede, pengen dengan kecepatan yang kencang, akhirnya motor ini kita konversi dengan spek yang luar biasa. Dinamo motor ini menggunakan QS motor dengan 3072V, dan teman-teman bisa lihat, dinamonya berada di velg belakang, atau menggunakan BLDC, yang mana ini juga otomatis membuat velgnya jadi tambah lebar ya. Oleh karena itu, kita juga ganti ban belakangnya dengan ukuran yang lebih besar, menyesuaikan dinamonya, yaitu ukuran 90x90 ring 17. Untuk men-support motor power tadi, maka kita gunakan baterai lithium-ion, dengan kapasitas 72V 45A. Wow, gede banget ya. Dan kita buat posisi baterainya, itu ada di sini, di bawah, di bagian mesin. Dulu awalnya di sini adalah posisi mesin bakar, kemudian kita copot, kita posisikan di sini sebagai wadah untuk baterai. Jadi, baterainya sudah kita sesuaikan, bentuknya, dimensinya, dan kita juga buatkan boxnya, sehingga aman lah, walaupun posisinya di bawah, walaupun kena cipratan air, kena hujan, segala macam, sudah kita bikin aman, dengan berbagai macam proteksi di dalamnya. Sekarang, coba kita lihat bagian dalam bagasinya. Kita buka, masih sama seperti aslinya ya, tinggal didorong. Nah, sudah kebuka. Wah, ternyata, bagian bawah joknya nggak berubah sama sekali. Masih ada tutup tanki, masih ada bagasi, dan masih rapi semuanya. Padahal, di dalam tanki bensin ini, udah nggak ada lagi nih tankinya. Di dalamnya, kita tanemin controller. Dia menggunakan controller, fotol IM150S, dan itu udah support banget, buat motor powernya 3000W. kemudian kita tutup dengan covernya tanki bensin, menyerupai bentuk aslinya, dan masih ada tanki bensinnya ya. Jadi, kalau teman-teman datang ke poin bensin, masih bisa buat ngerjain petugas SPBU-nya. Terus, di bagian sini, bagasinya masih luas banget. Kenapa? Karena posisi baterai ada di bawah, jadi nggak makan space area buat bagasi. Bagasinya masih helm in, masih muat banget buat helm, ataupun benda-benda lainnya. Dan di sini, di sisi bagasi kanan, kita buatkan port untuk charger motornya. Jadi, kalau mau chargernya, bisa lewat sini, kemudian adapternya ditaruh aja di dalam bagasi. Kabelnya, kalian tinggal sisipkan di sela-sela jobnya. Nah, dan ini nggak kejepit ya. Nggak kejepit. Jadi, tinggal colok aja ke stop kontak. Kenapa seperti ini? Karena memang, ini adalah keinginan customernya. Baterainya di, baterainya kita kondisikan di bagian bawah. Pilihan lain, sebenarnya kalau baterainya itu ditaruh di dalam bagasi, maka baterai bisa portable. Bisa dilepas, kemudian dibawa ke dalam rumah buat charging. Tapi, konsekuensinya adalah bagasinya udah nggak ada lagi. Oleh karena itu, pemilik motor ini memilih baterai diposisikan di tempat bagian mesin aslinya. Kita coba lihat, ini adalah panel meternya. Di sini ada kecepatan, kemudian ada indikator baterai, ada voltase tegangan baterai, kemudian ada odometer, dan juga trip meter. Sama lah ya, sama seperti motor listrik lainnya, speedometernya juga mirip-mirip. Nah, itulah tadi beberapa item-item yang menjadi penambahan dalam konversi Supra X125 ini. Sisanya, seperti rangka, kita masih menggunakan rangka aslinya. Kemudian, cakram belakang, kita juga masih menggunakan aslinya. Bagian rangka, juga masih, hanya kita tambahkan saja di bagian dudukan baterainya. Sisanya, lampu-lampu, kemudian spion, lampu depan, band depan, sparkboard, semua yang masih original Supra X125. Jadi, kalau sekilas lewat di jalanan, orang nggak akan nyangka ini adalah motor listrik. Lalu, bagaimana performa Supra X motor listrik ini? Nah, dengan spesifikasi yang sudah kita tanemin di motor ini, motor ini bisa lari sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Pada RPM 1000, dengan torsi maksimal 200 Nm. Wow, gila, kenceng banget ya. Dan, kalau teman-teman gunain motor ini dengan full speed, dia bisa lari sejauh 146 km. Tapi, kalau teman-teman makanya middle speed atau low speed, pastinya, bisa bakal lebih dari 146 km. Gimana? Sudah nggak kalah dong ya, sama motor bensin. Dan yang pastinya, ini hemat banget. Nggak perlu beli bensin lagi, nggak perlu ganti-ganti oli lagi. Biaya chargingnya murah banget. Hanya sekitar Rp 2.000-3.000 saja untuk full baterai motor ini. Nah, sekarang kita mau coba test ride motor listrik Supra X125 ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa pakai helm ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga di-click helmnya. Terus, kita coba. Bismillah ya. Wow, ternyata benar-benar nggak ngejut loh teman-teman. Coba kita ulang lagi ya. Ini saya gas ya. Tuh, nggak ngejut sama sekali. Bahkan dengan tarikan yang spontan, dia nggak ngejut sama sekali. Sekali lagi, kita coba ya. Ini kita langsung jalan. 1, 2, 3. Wow, smooth banget tarikannya. Dan, wah, gila, kenceng banget. dan pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman semua adalah berapa biaya untuk konversi motor listrik seperti Supra X125 ini? Kalau kalian penasaran, langsung aja DM Instagram kita at motorlistrikbjm atau kirim pesan di WhatsApp kita dan buat teman-teman yang pengen konversi motor listrik, langsung aja hubungi kita. jangan nanti-nanti sebelum nanti antriannya tambah panjang. Karena setelah ini kita masih ada beberapa motor yang nunggu. Ada beat, kemudian ada juga Kawasaki, dan lain sebagainya. Dan yang paling kita tunggu, tunggu nih. Mungkin teman-teman punya motor klasik seperti Vespa ya. Vespa jadul. Kalau teman-teman pengen konversi bisa banget. Kalian tinggal langsung hubungi kita aja lewat Instagram kita ataupun di nomor WhatsApp.